Dua kapal ikan yang sedang bersandar di pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, penjaringan Jakarta Utara, Rabu Petang, terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang mesin salah satu kapal. Api dengan cepat membesar dan membakar kapal penangkap ikan yang sandar di derbaga timur pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru. Kencangnya hembusan angin membuat api merambak di kapal ikan yang berada di sebelahnya. Sejumlah anak buah kapal pun berusaha untuk memadamkan api dengan ala seadanya. Api akhirnya padam setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini namun diduga api berasal dari korsleting listrik di ruang mesin. Terima kasih telah menonton!